Keluarga besar Madrasa Ibtidaiyah Negeri atau Min 1 Kota Waringin Barat melaksanakan kegiatan pemotongan hewan kurban berupa satu ekor sapi, di mana pemotongan hewan kurban tahun ini merupakan yang kedua kalinya dilaksanakan. Hari Raya Idul Adha merupakan hari besar bagi umat Islam, di mana dilaksanakan kegiatan pemotongan hewan kurban dengan tujuan untuk berbagi rezeki dan mendapatkan ridho Allah SWT. Maka dari itu, pada Hari Raya Idul Adha tahun 2024, keluarga besar Madrasa Ibtidaiyah Negeri Min 1 Kota Waringin Barat melaksanakan kegiatan pemotongan hewan kurban berupa satu ekor sapi. Pemotongan hewan kurban tahun ini merupakan yang kedua kalinya dilaksanakan. Penyembilahan dilaksanakan pada hari Rabu pagi 19 Juni 2024 di rumah potong hewan Anisajaya Bangkit Jalan Padat Karya, Kelurahan Sidorejo Pangkalanbun dengan disaksikan oleh Kepala Sekolah Min 1 Kota Waringin Barat, Dewan Guru, Ketua, dan seluruh Panitia Kurban Min 1 Kota Waringin Barat, serta perwakilan murid dan siswa-siswi kelas 1-6 Min 1 Kota Waringin Barat. Hewan kurban tersebut merupakan hasil pengumpulan dana dari para siswa melalui iuran per bulan, serta wali murid dan Dewan Guru Min 1 Kota Waringin Barat. Ini merupakan bentuk pembelajaran bagi siswa untuk berkurban. Setelah selesai dilakukan pemotongan, daging kurban selanjutnya dibawa ke Sekolah Min 1 Kota Waringin Barat yang berada di Jalan Hasanuddin, Gang Seroja, Kelurahan Mendawai, Pangkalanbun. Untuk dilakukan penimbangan dan selanjutnya dibagikan kepada masyarakat sekitar sekolah serta siswa-siswi Min 1 Kota Waringin Barat yang berhak menerimanya. Menurut Kepala Sekolah Min 1 Kota Waringin Barat, Haji Nur Azizah mengatakan, tujuan berkurban ini adalah sebagai terbiah pembelajaran untuk siswa-siswi Min 1 Kobar bahwa ada ibadah yang namanya ibadah kurban. Selain itu ada sejarah Nabi Ibrahim ketika mendapatkan perintah dari Allah untuk mengorbankan putranya sebagai bentuk ketakwaan Nabi Ibrahim dan atas kekuasaan Allah akhirnya diganti dengan seekor domba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udi dan syukur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Min 1 Kobar Alhamdulillah dapat melaksanakan turban dengan satu ekor sapi dan Alhamdulillah ini sudah untuk yang kedua kalinya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Komite. Sehingga disini Ketua Panitia Bapak Najibolil yang sudah bekerjasama dengan teman-teman, dengan pihak madrasa, sehingga pelaksanaan kurban pada hari ini sudah terlaksana. Dan untuk yang tahun depan mudah-mudahan lebih bertambah lagi. Tahun ini masih baru mampu untuk satu ekor sapi. Sementara itu Ketua Panitia Penyembelihan Hewan Kurban tahun 1445 Hijriah, Haji Kholil menyampaikan bahwa sasaran pembagian daging kurban selain untuk siswa-siswi kelas 1-6 yang berhak menerima daging kurban juga dibagikan ke para tetangga di sekitar lingkungan sekolah. Alhamdulillah keluarga besar Min 1 Kobar 1445 tahun ini bisa menjalankan langasan langkuran kurban dengan sasaran untuk tetangga sekolahan sekitarnya dan selain untuk siswa-siswi yang berhak menerimanya, disamping untuk kita untuk menikmati keberkahannya semua. Semoga dengan acara ini di bulan Juli Geja ini Min 1 Kobar mendapat keberkahannya, terutama para siswa-siswi semuanya, para diwan guru dan jajarannya, serta wali murid semuanya. Selain acara penyembelihan hewan kurban dan pembagian daging kurban, acara dirangkaian dengan masak bersama yang dilakukan oleh perwakilan ibu-ibu wali murid kelas 1 sampai kelas 6. Selanjutnya dilakukan makan bersama seluruh dewan guru Min 1 Kobar, panitia penyembelan hewan kurban dan seluruh siswa-siswi dari kelas 1 hingga kelas 6 Min 1 Kobar. Di akhir acara dilakukan penyerahan daging kurban kepada siswa-siswi 1 sampai kelas 6 yang berhak menerimanya. Terima kasih.